Pemirsa kira-kira berliki informasi menarik lainnya. Pelepasan atau wisuda, siswa-siswi TKRA Bina Ilmu yang berada di Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulio Kabupaten Musirawas, yang digelar pada Sabtu 29 Juni 2019, berlangsung meriah dengan berbagai penampilan bakat siswa-siswi di bidang pendidikan seni dan agama. Taman Kanak-kanak atau TKRA Bina Ilmi, yang berada di Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulio Kabupaten Musirawas, Sabtu 29 Juni 2019, menggelar acara wisuda angkatan ketiga yang diikuti oleh 40 pelajar. Wisuda ataupun nawiata pelajar TK tersebut berlangsung di area luar gedung sekolah dan dihadiri oleh Kepala TKRA Bina Ilmi, Perwakilan Kemenang Musirawas, Ketua Yayasan, Tamu Undangan, para orang tua wali murid, bahkan turut hadir pula sejumlah calon wali murid dan calon siswa yang telah mendaftar. Acara wisuda disimbolkan dengan penyematan toga yang dilakukan langsung oleh pihak Kemenang Musirawas sebagai tanda telah berakhirnya masa pendidikan para siswa di TK tersebut. Acara ini dimiriahkan oleh berbagai penampilan bakat sejumlah siswa baik di bidang seni dan juga agama. Seperti penampilan beberapa jenis tarian, seperti tarian bok jamu dan penampilan sejumlah siswa dalam hafalan ayat suci Al-Quran. Dwi Wahyuni, Kepala TKRA Bina Ilmi, mengatakan, sekolah yang ia pimpin tersebut mengutamakan pendidikan ahlakul karima dan menanamkan perilaku terpuji dan juga disiplin, di mana setiap pelajar yang lulus dari sekolah tersebut minimal bisa membaca dan menulis serta dibekali dengan pengetahuan agama. Dwi Wahyuni berharap para pelajar yang disudakan tersebut dapat terus dibimbing dan diarahkan oleh orang tuanya agar menjadi anak yang taat beragama. Meski baru mewisuda siswa-siswinya, TKRA Bina Ilmi pun saat ini telah menerima 30 siswa baru yang telah mendaftarkan diri untuk menimba ilmu di sekolah tersebut. Sementara itu, mendaftaran siswa-siswi baru di TKRA Bina Ilmi masih akan dibuka hingga menjelang tahun ajaran baru 2019-2020. Saya terkhusus kepada anak-anak yang mana ilmu yang telah kami limpahkan atau kami transfer, bimbingan, kasih sayang, juga pembiasaan-pembiasaan laku terpuji tersebut akan berlanjut ke jenjang ke tingkat SD dan yang mana orang tua tetap akan membimbingnya, membantu membimbing agar apa yang bisa cekakan anak dapat. Kami mengembangkan potensi dasar anak, yang pertama potensi berakhlakul kariman, yang kedua disini kami tekankan pembiasaan perilaku terpuji dan kedisiplinan, sehingga anak nanti kedepannya insya Allah akan menjadi anak yang terbiasa disiplin dan melaksanakan hal-hal yang positif.